Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Gedebo Ya untuk menu kali ini Mas Gedebo mau berbagi kalian Untuk buat menu pelengkap Hidangan sahur maupun buka Ini cocok banget dikombinasikan Dengan sayur-sayuran ya Kayak sayur bening, sayur bayum Kayak gitu ini cocok banget Caranya gampang, buahnya juga murid dapet Dan ini pastinya enak Ya langsung aja Ini kita butuh Usus tentunya ya, mas Gedebo beli di pasar Sekitar 20 ribuan Kalian cuci Dibilas beberapa kali Setelah itu kalian rebus Dengan daun salam Daun salam ini mas Gedebo Ambil sekitar 10 lembar Supaya baunya Sedap Tidak bau amis Ini di Direbus Kurang lebih sekitar 15 15 hingga 20 menit Dan pancinya Nggak usah ditutup Karena kalau ditutup Pasti dia akan Letup-letup Gitu ya Nggak usah ditutup Nggak apa-apa Nah kalau udah dingin Lalu Ini kita potong-potong Sesuai selera Bisa pakai besok Bisa pakai gunting Kayak gini Gimana Maunya kalian Supaya nggak ribet Pakai apa Enaknya Nah kayak gini Nah kayak gini Setelah itu Kita Langsung tumis Ini bumbunya ya Ada bawang merah Bawang putih Diris tipis-tipis gitu ya Kemudian Kalian tambahkan Ada Salam Ada laos Dan juga jahe Ya ada Salam Laos Dan juga jahe Laos sama jahe Nya digeprek ya Kayak gitu Digongso Kalian digongso Sampai dia berbau harum Kemudian Kalian tambahkan Ini ada gula jawa Gula jawa Masih pakai Satu setengah Sendok makan ya Nah kalau udah harum Kalian bisa masukkan Usus ya Ususnya tadi Yang udah dipotong-potong Tadi ya Digongso Nah kayak gini Kemudian Bisa kalian tambahkan Ada saus tiram Ada kecap asin Dan juga Kecap manis Kayak gitu aja Kemudian Dikasih Garam ya Secukupnya Kalian kasih bumbu Secukup-secukupnya Dulu aja Nanti Di Pertengahan Kalian bisa Dicek rasa ya Kurang apa Itu Dan juga Ini masih ditambahin Kaldu ayam Nah seperti ini Jadi dia Kalau udah Udah agak lama Dia keluar airnya Ditutup ya Ditutup Diungkap Kurang lebih 3-5 menit Setelah itu Kalian bisa Aduk-aduk lagi Seperti ini Nah Setelah itu Kalian bisa Tambahkan Lombok hijau Ini lombok hijau Masri pakai Sekitar 1 on Ya 1 on lebih Kalau misalkan Mau Yang Lebih pedes Kalian bisa tambahkan Cabai rawit Cuman cabai hijau Yang kecil-kecil Gini sebenarnya Udah pedes juga Jadi It depends on Kalian mau Seperti apa ya Nah seperti ini Udah gitu-gitu aja Nah Kayak gini Tinggal nanti Kalian Angkat Dan tinggal Dihidangkan Yang pasti Tadi jangan lupa Dicek rasa dulu ya Terakhir Dicek rasa dulu Nah itu aja Hidangan kali ini Semoga kalian suka Dan bisa Menginspirasi juga Dan terima kasih banyak Yang udah pada mampir Kesini Jangan lupa Di subscribe Di kasih like Di komen Dan juga di share Terima kasih banyak Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh